Hai Mama Papa, selamat datang di channel kesayangan kita, Giseli Family Hai Giseli Family Hai Giseli Family Hari ini kita mau ke Tarutung Kita mau coba pemandia jalan-jalan Ke pemandian air soda Hari ini Giseli Family ditemani oleh nantulang Dua nantulang kita, siapa aja ya nantulangnya ya Kenalin nantulang Halo nantulang Ada nantulang Ica Ada nantulang Stephanie Hari ini kita bermain ya Ada yang lagi reseh guys Disini lagi reseh Pengen main hempong Oke ya Kita dari Sipongolong ke Tarutung Halo teman-teman Video sebelumnya kita berada di pemandian air panas Sipongolong Kali ini kita akan beralih ke pemandian air soda yang ada di Tarutung Jaraknya itu sekitar 9,8 km atau 20 menit Saat kita keluar dari pemandian air panas Sipongolong Kita akan dihadapkan dua jalur Yaitu sisi atas dan bawah Nah teman-teman pilih yang bawah ya Biar lebih menghemat waktunya Untuk lebih jelasnya saksikan terus ya Untuk video kaminya Sampai Sebagai informasi saja ya teman-teman Oleh warga setempat, air mata ini dikenal dengan nama pemandian air soda tarutung Atau Aektara Atau bahasa indonesianya air merah ya teman-teman Dan pemandian air soda ini hanya ada dua di dunia Yaitu di Indonesia dan Venezuela Kita sudah tiba di tempat pemandian air soda ya teman-teman Untuk area parkirnya sangat luas Tapi jalannya sangat sempit ya teman-teman Selamat datang di pemandian air soda desa Parbubu Ini lokasi pemandiannya Dan di bawah ini tempat pemandiannya ya teman-teman Kita bisa lihat Untuk para masyarakat ini bermandinya gabung Tidak ada pemisah antara laki-laki dan wanita Dan disini juga tidak ada penutupnya ya teman-teman Jadi jika hujan Ya kita mandi air soda ditambah dengan air hujan Untuk kolam renangnya juga tidak terlalu besar ya Jadi kita sebaiknya datang pada saat tidak liburan Ataupun hari libur Jadi kita bisa lewasa untuk menikmati air sodanya Ini penglihatan dari atas Kita bisa lihat masyarakat berenang Dan kita lihat juga airnya seperti gelombong-gelombong air soda ya teman-teman Pada saat kami berkunjung Disini terjadi hujan Jadi kami tidak bisa berenang langsung Karena kami bawa anak-anak ya teman-teman Jadi kami menunggu dengan waktu yang tepat Tunggu redah baru kami mandi Disini kita lihat dari dekat Itu gelombong-gelombong ya teman-teman Itu bukan dibuat Tetapi memang dari airnya sendiri Jadi ini dari mata airnya Semakin lama makin dikumpulkan Tapi kita lihat Ini banyak gelombong seperti air soda Nah ini kita bisa lihat lagi Semakin dekat Itu seperti air soda Jika kita masukkan tangan kita Kita lihat ada gelombong-gelombong Seperti ada sodanya teman-teman Nah disini kita ada kelemahannya Untuk airnya Tidak bisa disaring Jadi agak kotor ya Kita menikmatinya Ada air sodanya Ada kotoran tanaman-tanaman juga Daun-daun seperti itu Konon katanya Mandi air soda ini Dapat menyembuhkan penyakit Tetapi sampai saat ini Belum ada penelitian yang jelas Bagaimana Untuk tahapan penyembuhan Dari air soda ini Jadi ini belum dinyatakan Valid ya Untuk kesembuhan penyakit Nunggu hujan berhenti Makan ini Tidak ada tempat duduk deh Bisa kebagian tempat duduk Kita berdiri aja ya Tidak ada tempat duduk lagi Dan kondisi lagi hujan Cukup ya teman-teman Kita lanjutkan kembali Nanti di tempat yang berbeda Dadah teman-teman Sampai jumpa